Intro Halo guys, kumahada mangsadayana Alhamdulillah Tumaya kalau misalnya kalian baik-baik saja Tapi gimana kabar push rank kalian selama 3 bulan terakhir ini? Apakah sudah bisa mencapai tier mythic atau masih stuck aja di epic terus gengs? Hahaha Coba dong kalian bisa komen aja di kolom komentar ya 3 bulan ini sama aja dengan 90 hari, 12 minggu, 730 jam Ini waktu yang sungguh lama sekali cuy Sekedar untuk menaikkan rank ke mythic dengan waktu yang selama ini Masa iya sih masih stuck aja di rank kamu yang sekarang ini bosku? Wah sayang banget Padahal nih ya, kandimas tuh udah banyak banget gengs membantu kalian Mulai dari video tentang jump push ranket, rekomendasi raw push ranket, lalu tip push ranket anti lost track, dan juga sampe ke muntun dark systemnya Masa iya sih kamu belum sampe ke mythic mythic aja gengs? Waduh Wait tunggu dulu bosku Santai dulu ya Gua tau kok kalian lagi rebahan nih Ngomong-ngomong soal lagi rebahan Paling asik nih rebahan bisa dapetin duit dong Nih kandimas punya aplikasi yang bisa dapetin duit hanya dari hp aja gengs Yaitu cashpop Ah masa sih? Terus caranya gimana kang? Caranya mudah banget bosku Hanya dengan menyelesaikan misi-misi cashpop Kalian bisa cukup follow social media, install game, dan juga mainin game-nya Lalu kalian bisa dapetin poin dari misi tersebut gengs Setelah poin kamu banyak, kamu bisa tukarkan dengan berbagai macam hadiah gengs Pertama itu hadiahnya ada e-wallet Nah e-wallet ini bisa ditukarkan melalui gopay ataupun dana Lalu ada voucher makanan, pulsa, paket data, token listrik, hingga voucher games Nah bisa kalian tukar dengan Diamond Mobile Legends Pas banget deh buat kamu yang lagi cari penghasilan tambahan Tanpa modal sama sekali ya gengs Gak perlu khawatir ya gengs dengan aplikasi cashpop Karena cashpop sudah berdiri sejak 2017 Udah 5 tahun loh gengs Sudah pasti bayarannya udah legit banget deh Buat kamu yang lagi jadi keobrol bahan Buruan install dan juga download link aplikasinya ada di deskripsi ya gengs Tinggal kalian klik dan juga install di hp kalian sekarang Oke guys tadi itu ya bahasa basi yang berfaedahnya Baik lagi kita ke judul video ini Yaitu penyesuaian tier season 23 ke season 24 Reset season 23 ke season 24 akan hadir dalam satu minggu lagi di original server Dan untuk kalian yang ada di advanced server Pasti sudah dapat melihat ya Dan juga merasakan season baru Mobile Legends yang sudah ada di advanced server Nah ternyata gengs Di season 23 di advanced server dengan original server ini berbeda banget waktunya Dan juga tanggalnya Untuk di advanced server Reset season 23 ke season 24 Itu jatuh di tanggal 12 Februari 2022 Hari Sabtu jam 3 sore Tepatnya di hari kemarin ya gengs Dan sedangkan untuk peresetan di original server Atau bisa dibilang dengan public server Ini akan jatuh di tanggal 26 Maret 2022 Hari Sabtu jam 3 sore Oh iya ini sesuai dengan waktu Indonesia bagian barat Jadi kalau misalnya kalian ada di bagian timur Ataupun bagian yang lainnya Kemungkinan itu bisa duluan atau belakangan Jadi ada nih jangan panik Kalau misalnya ada temen lo yang posting Udah reset season duluan nih Tapi lo belum sama sekali Jadi santai aja bosku ya Nah dengan adanya tradisi ini Gue yakin yang belum sampai ke mythic Atau masih stuck aja di tier epic So pasti mereka akan frustasi banget Karena adanya akhir season ini Ada loh gengs Dari kalian yang mengejar ketertinggalan Dari player yang udah ke mythic Dan bahkan nih rela berbuat curang Agar dapat mencapai tier mythic secara instan Bisa lewat joki Atau pake cheater Wah itu sih ya gak apa-apa lah ya Karena kita kan orang indo ya Kalau indo itu kan identik Kalau aturan itu memang harus dilanggar Gengs Gak jangan bercanda itu ya guys ya Daripada kalian mikirin hal negatif Mending kita lihat aja deh Kalian itu turun ke tier apa sih di season 24 nantinya Penasaran? Yuk si Magdalv terlis penurunan tier season 23 Ke season 24 Berikut ini Terima kasih telah menonton! Gimana guys? Udah pada memprediksikan belum kedatangan season baru Yaitu season 24 Kira-kira kalian turun ke tier apa nih di season besok? Tulis di kolom komentar ya Oh iya ini season baru pasti ada hadiahnya dong ya Yang siap diberikan kepada player mobile legend di seluruh dunia Ada BP dan skin gratis Dari Moonton ini untuk kalian semua guys Season 24 kali ini jatuh kepada hero Masha Ya ini dia gengs Skin season 22 Masha the best fighter Hero yang udah lama banget gak keliatan di land of dawn tiba-tiba saja mendapatkan skin season 24 Memang identik banget ya Menurutkan Dimas, Masha masih layak loh menyandang hero push rank terbaik untuk season mendatang Dan kemungkinan besar Masha akan dipake terus nih di awal season 24 nantinya untuk melakukan push rank Kalo suruh nge-review skin Masha ini gua suka banget gengs Tema yang dibawakan skin ini seperti brody stone gitu gengs Tapi ini lebih fresh ya Berwarna banget Rambutnya tuh diikal Terus ada sarung tinjunya udah canggih dan juga lebih keren Dan yang gua suka nih yaitu Sepatunya Coba deh kalian liat Keren banget kan Hahaha Jadi ada ide nih buat sepatu seperti ini gengs Waduh Tapi balik lagi ke season sebelumnya dimana Terizla yang mendapatkan skin season yaitu dari role fighter juga Dan kini masih sama dari role fighter lagi Harapan kita untuk bisa mendapatkan skin season dari role marksman ataupun assassin harus hirna gengs Gapapa lah ya semoga aja skin season besok ada harapan buat role assassin ataupun role marksman Oke itulah tadi pembahasan gua mengenai reset season 23 ke season 24 Ada keuntungan dan juga ada kerugian dari reset season ini gengs Yang gua riset sih keuntungannya itu Pertama kalian bisa mendapatkan hadiah gratis Seperti battle point dan juga skin permanent Momentum ini merupakan kesempatan bagi kalian untuk bersaing di posisi top global ataupun top lokal Jadi ada kesempatan buat kalian menduduki kursi top global hero baru di season 24 nantinya Lalu ada kerugiannya juga loh Yang pertama Yang banyak orang rasakan nih ya Kehilangan bintang dan juga point tier mereka yang udah susah payah selama 3 bulan terakhir ini kita perjuangkan Jadi perjuangan kita selama 3 bulan ini sebelumnya akan terlihat sia-sia aja gengs Waduh Kita akan mengulang lagi untuk naikin rank ke lebih tinggi Tapi ya itu adil sih menurut gua Karena berlaku untuk semua player mobile legend Lalu ada kerugian yang terakhir yaitu lawan yang kita hadapi akan semakin berat Kenapa? Karena jika kita hanya turun di divisi saja itu tidak menutup kemungkinan lawan yang kita hadapi Seperti mantan top global dan juga pro player Misalnya nih kita turun di epic 1 Sedangkan lah yang lawan kita hadapi ya para mantan bintikal glory tersebut lah Lalu gimana sih rasanya kita yang player solo ranked berat banget kan? Coba kalian bisa tulis aja di kolom komentar perasaan kalian ya Oke gitu aja ya untuk obrolan kita mengenai season baru ini Sampai jumpa di season 24 gengs Dimana season nanti kita akan berjuang bersama untuk mencapai tier mythic Tentu gak bakalan mudah karena lawan kita tuh GG Dan juga ya kalian tau sendiri lah Jangan lupa di like share dan juga subscribe ya Biar kamu tau update video terbaru mengenai tip push rank cut Moondoon dark system dan juga rekomendasi hero untuk kalian push rank sampai ke mythic Follow juga instagram dan juga join yuk di discord kangdimastv See you the next video and bye bye bosku Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax